Saya sampaikan kepada seluruh para pendengar, follower secangkruan bahwa Kosgoro dan dalam hal ini generasi muda Kosgoro kita sudah tidak berafiliasi atau bekerjasama dengan Partai Kolkar. Jadi hari ini kita tetap berpedomaan pada pedomaan perjuangan dan kita berdasarkan tridharma Kosgoro yaitu kemerdian, kehidupan dan solidaritas. Oke, baiklah Cangkrukan Asia, Cangkrukan Bela Negara karena emang ini channel awalnya untuk Bela Negara tapi mulai hut ke 45 tahun generasi muda Kosgoro ini saya dedikasikan untuk generasi muda Kosgoro. Nah, tamu kita adalah anak muda yang luar biasa yakni Ketua Umum Generasi Muda Kosgoro Muhammad Wajirino Beliau ini dari Papua dan sekarang di Papua itu sudah jam 10 kurang sedikit Nah, Mas Ketum mungkin kita langsung ya Mas Ketum ya biar nggak menyita waktu banyak Mas Ketum karena di situ sudah cukup malam gitu kan Nah, bisa dijelaskan sejak kapan nih Mas Ketum ini berinteraksi dengan generasi muda Kosgoro karena saya masukkan setelah Mas Baroto ya baru ketemu Mas Ketum Nah, monggo Mas Ketum dijelaskan Tentu teman-teman di GMK yang ada di seluruh Indonesia yang sudah full di seluruh provinsi karena kita punya kekuatan yang luar biasa sebenarnya jadi kalau kita bicara politik sih sebenarnya ya kita udah menguasai semua gitu kan Mas Ketum bisa dijelaskan Mas Ketum sejak kapan dan kenapa bergelut di generasi muda Kosgoro baik, terima kasih Mas Tarsi dan selamat malam pada pemirsa atau followers cangkruan ya, cangkrukan nasik ini awalnya untuk cangkrukan gila negara ini Mas Cuma sekarang untuk cangkrukan solidaritas Solidaritas Ya Terima kasih atas konten atau waktu untuk space waktu untuk kami generasi muda Kosgoro yang mana saya mengawali dari proses organisasi yang menurut saya luar biasa ini sejak saya ditunjuk sebagai ketua Dewan Pemimpinan Daerah Generasi muda Kosgoro Provinsi Topua itu kurang, kalau nggak salah di tahun 2018 saat itu saya ditunjuk sebagai ketua DPD GMK Provinsi Papua yang mana ingat saya pada bulan Juli 2018 itu saya menerima SK selanjutnya bulan November saya mencoba jadi uniknya saya gini orang mungkin coba-coba untuk memegang kalau saya mencoba-coba untuk mengetahui kemampuan saya mengelola organisasi ini seperti apa atau menerima amanah ini seperti apa jadi yang uniknya pada November pas Kosgoro ya pulang November saya langsungkan acara pengukuhan DPD GMK Papua yang mana saya lakukan di perbatasan RIPNJ RIPNJ jadi kurang lebih 100 meter perbatasan itu dari Indonesia ke PNJ jaraknya dan itu di Kabupaten Kerom Provinsi Papua jadi di Papua itu ada lima wilayah yang berbatasan langsung di PNJ diantaranya Kabupaten Kerom Kota Giepura Kabupaten Merauke Kabupaten Pegunungan Bintang dan satu lagi kalau nggak salah Kabupaten Giepura jadi salah satunya saya ambil di Kerom itu tadi nah jadi ya mungkin menurut saya keunikan itu coba saya lakukan dengan dengan apa ya semangat bahwa kalau ini nggak terjadi mundur atau batal berarti organisasi ini nggak nggak jodoh sama saya gitu jadi ya sebagai orang organisatoris total organisasi kalau nggak salah udah 14 organisasi jadi mungkin di kalangan aktivis itu jaman-jaman senior-senior kita ya itu punya yang namanya semangat punya yang namanya gaya kebebimbina ya kan nah itu yang banyak sudah mulai pudar di jaman ini karena orang melihat seorang pemimpin itu karena apa yang apa yang dia kasih ke saya apa yang dia berikan untuk saya nah itulah terjadi kebenduran jadi kalau kita dulu dikasih kamu pegang organisasi ini ya oh siap siap aja dulu kan walaupun ya nantinya seperti apa ya udah jadi kembali lagi mas Tarti dengan semangat tadi ya Alhamdulillah di luar dugaan saya justru dimudahkan ya kan dimudahkan itu apa uniknya ya Alhamdulillah dapat sponsornya itu di tempat cucian mobil ya kan saya lagi nyantai cuci mobil nunggu cuci mobil enggak lama nongol saya selesai petinggi Polda Papua hari ini Waka Polda Papua Barat ya saya ucapkan terima kasih ya buat Bang Patrik Regen Patrik Stenwarin jadi waktu beliau ngantri nyuci ngantri mobilnya Waka Polda Bang Patrik ya ya Pak Patrik sempat berinteraksi di pelatihan Public Speaking Mabes Polri dulu 2000 jadi waktu mobilnya ngantri kan saya udah kelar jadi saat saya bayar di kasir saya keluar dia Dek mobil kamu udah cuci udah Bang aduh mobil abang antri kelaman kamu tolong cari nabang ojek online ya kan ngapain pakai ojek Bang saya antarin aja Bang ya kan ah ntar repot nih udah naik aja Bang udah saya kirim beliau kan jadi SK SK GMK Papua itu ada pas di dashboard mobil kan terus baru-baru rancang RAB-nya gitu kan ini organ waktu itu beliau di Polda Papua Karohumas dengan bangkat Kombes bunga tiga ya jadi beliau lihat ini kos gorong apa Dinda saya bilang Bang ini keren organisasi kepemuda ah keren-keren aja padahal rumahnya dengan cucian mobil itu jaraknya gak sampai 15 menit bayangin tapi Alhamdulillah itu mungkin udah rezeki GMK Bang abang kan Karohumas ya bantulah berapa sih ini organisasi kita buat amal lah sosial jadi kita buat kegiatan pengobatan gratis kata saya gitu wah boleh juga tuh ya tapi ini organisasi ini aman ya gak ada gak ada kaitan dengan yang aneh-aneh ya ya Bang aman nih Bang pokoknya gak ada lah pokoknya aman nih barang ini terus tujuannya bagaimana penguatan pelindung Pancasila ya kan poskoro sebagai organisasi pemuda yang berjiwa kemandirian ya kan kerjasama gotong royong keren-tek yaudah besok kamu antarin aja proposalnya ke kantor jadi antara serius dan tidak juga sih sayangnya tadi ya ternyata bola bola yang saya tendang di oper balik lagi kan berarti Alhamdulillah kan oke Bang thank you Bang cuma selisih 15 menit aja jadi panitia langsung saya bentuk besoknya saya bilang segera ketemu Pak Karo Humas Karo Humas Polda Papua jadi udah anak-anak kesana anak-anak kesana ngantarin udah itu belum ada kabar hilang kabar tiga hari empat hari eh dua hari mau acara anak-anak lapor penitia ketua jadi gak nih acara sisa dua hari lagi nih dokter-dokter pengobatan gratis udah siap semua nih baru itu jarangnya kan jauh kurang lebih dari kota ke perbatasan itu kalau gak salah itu dua dua setengah jam ada dan itu perlu pakai ngebut ya iya iya harus ngebut kalau gak harus ngebut kalau gak jadi jadi ini unik banget kenapa saya bilang unik ini pertama yaitu proses awalnya Mas Baruto nelpon karena waktu itu saya dengan Mas Baruto satu angkatan Lemhanas nah itu Lemhanas itu di Kebun Siri di Jakarta Pusat Mas Baruto dari organisasi GMK saya perwakilan dari KNP waktu itu saya sekretaris KNP Papua oh sorry Mas Ketum sempat di Lemhanas bareng sama Mas Ketum yang iya iya benar satu angkatan di Kementerian Pertahanan terkait dengan Bela Negara belum pernah belum belum pernah nah nanti kita bahas itu lanjut monggo oke jadi akhirnya Mas Baruto nelpon Mas Fajrin saya mau ngajak bergabung GMK telpon saya masih ingat Papua udah jam 11 malam itu tahun berapa Mas sorry waktu itu kita kita Lemhanasnya 2016 ya 2016 komunikasi dengan saya waktu itu kurang lebih 2017 terus di 2018 nya baru saya lebih intens langsung jemput bola ke DPP waktu itu TWMI saya ambil SK SK mandat dan ya itu saya seriusin jadi setelah dapat GMK saya dapat mandat PP Pemuda Pancasila MPW Papua dari MPP pusat cerahkan ke saya disuruh saya ambil ketua MPW Pemuda Pancasila Papua saya tolak saya tolak karena saya udah komitmen di GMK saya bilang saya bilang sorry bos kalau kemarin tapi terjadi mandat itu setelah saya pelantikan saya bilang kalau kemarin saya belum pelantikan yang mungkin yang kedua ini persoalan persaudaraan yang minta saya langsung Mas Paroto saya bilang oh yaudah Mas kalau gitu udah nanti saya bantuin lah saya hubungkan ke yang lain oke jadi seperti itu Mas Tarsi kembali lagi amanah yang diberikan kepada saya Alhamdulillah pada 10 November eh 10 atau 11 waktu itu kalau gak salah acaranya 10-11 November 2000 2018 jadi saya terima SK-nya itu 2017 2018 saya lakukan pemupuan jadi terhitung jabatan saya 2018 sampai 2022 ketua BPD GMK Papua setelah itu Alhamdulillah kita menghibur menghibur rakyat yang ada di Kero lokasinya di Kirtija Kampung Monorejo jadi disitu lucu lagi Mas Hamin 1 Kapolres eh Wakap Polres telpon saya Mas kok acara di perbatasan kita gak tahu Mas Kapolda diundang waduh sorry saya lupa langsung Pak Patrick marah saya kan maksudnya marah ya biasa senior ini udah adik kata kata jri gila kamu kamu buat acara disitu ke Polres yang tidak tahu gimana jangan mentang-mentang kau komunikasi dengan abang di Polda kau lupa Polres di bawah saya bilang abang minta maaf bang karena waktu itu ada kesibukan lain juga akhirnya saya keburu dapat saya ke Polres saya mau wakap Polres saya mau maaf ini organisasi apa gini saya ajakan udahlah bang kalau kabit humas sudah sponsor berarti aman ini bang gak ada masalah oh ya kalau gitu jadi Alhamdulillah Amin Hariha pagi jadi wilayah perbatasan itu dikendalikan oleh TNI biasanya iya kan jadi kaget mereka pos pos Pantas itu melihat sepanduk selamat datang Pak Kapolda waktu itu Kapoldanya Pak Sormin Virgen Pak Sormin jadi terakhir saya ketemu beliau itu Pak Kapolda saya bilang bang izin nanti saya undang abang kalau saya buat berhentikan udah nanti komunikasi saja dengan tapi Tumas ke bawah siapa jadi pas pagi hari hari komandan pos dari TNI pantau kan loh ini acara kok kita gak dikasih tau gitu teman-teman kok pasus siapa TNI lah pokoknya wah itu siapa itu penong jawabnya siapa itu acara jadi untung saya buat film Hanas dan pos wah bang abang ketuanya ya saya ketuanya gimana gimana bang wah abang ini buat kelihatan di wilayah perbatasan jarak 100 meter gak lapor-lapor kalau ada kejadian apa-apa gimana bang bang baju saya ini kan sama warna baju abang abang takut waduh ampun ya kebetulan baju kita sama ya gitu kan sama baju TNI kan ya jadi wah kenapa polda yang ini pangdam gak diunang udah kita kan udah hijau tua kan udah kita ini TNI itu polri jadi udah kita kolomerasi aman 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 kan apa kabit-kabit perwira-perwira teres polda datang semua polres sudah siaga satu semua saya bilang bang biaya kemana gimana ah ngapain lo nanya biaya kemana kalau ini yang datang apa pejabat teres polda masa yang mana disuruh bayar jadi Alhamdulillah Mas Tarsi jadi ya kita lakukan bakti sosial masyarakat tadinya nonton dari luar kan luar tenda janur kan pakai janur kuning apa saya ajak ayo mari Bapak Ibu yang sakit boleh berobat jadi tenan-tenannya jadi dokter langsung periksa ada anak-anak yang sakit ispas nafas apa semua setelah diperiksa obat terus makan makan habis makan langsung minum mau bertempat gitu wah mereka bahagia sekali Mas Tarsi ini partai ini partai nah gak ada urusan nama partai kita mau urus sosial nama partai waktu itu kan November mau 2019 kan jadi 8 11 November 2019 ya itu pas lagi genting itu udah banyak udah spekulasi Pak Tufadri mau tapi alhamdulillah terbaik bayangkan aja Mas Tarsi ibaratnya kita acaranya di Bogor panikarta baru gak ada panitia disitu kan gak ada namanya kampung jadi pulang pergi langsung disitu datang langsung ngurus apa-apa gitu izin karena sini ngobrol kepala kampung ngobrol sama ya pokoknya yang dituakan lah tokoh-tokoh di kampung itu terus pulang bareng ke tengah malam terus hamil pokoknya gak salah tiga kali pulang pergi lah acara itu terjadi Alhamdulillah kita bawa dangdutan hiburan masyarakat disitu juga Alhamdulillah rame jadi seperti itu Mas Tarsi mungkin sekilas tentang saya mulai bergabung di GMK dan kondisi saya punya legalitas ya jadi DPD Papua termasuk provinsi yang ibaratnya bukan mandat bukan perpanjangan mandat di atas mandat legalitasnya jelas definitif terima mandat jadi pengukuhan jadi seperti itu Mas Tarsi baik baik Mas Getum nah memang saya baru tiga kali ke Jayapura terus ke perbatasan antara Jayapura dan Papua ini kemudian ke Merauke dan Boven di Hul memang luar biasa Mas Getum itu saya pakai driver teman-teman di Papua itu gak ada yang gak ngegas semua ngegas ketika ditanya kenapa oh nanti takut ada yang nyasar atau dan lain-lain nah Mas Getum kalau kita telusuri nih terkait dengan sejarah Kos Glorik itu kan lahir mulanya sebagai apa namanya kooperasi simpan pinjam ya Gotong Royong ya pada 10 November 57 ini Mas Isman ya Mas Isman pada saat ini kemudian banyak orang Mas termasuk saya kemarin ke Kementerian Pertahanan ketemu dengan potensi pertahanan terus kemudian saya ke badik bela negara saya komunikasi dengan beberapa organisasi masa khususnya di perimpunan humas tapi KMK ini masih diasosiasikan sebagai underbogung padahal di dalam kita kan banyak warna semua warna ada nah Mas Ketum mohon gue dijawab ini jadi benar Mas Tarsi perjalanan Kos Glorik ini banyak menciptakan atau pilar-pilar yang tergabung di dalam Kos Koro ini cukup banyak sejak awal yang mana menjadi semangat digagasnya dibentuknya organisasi ini yaitu berbicara tentang kooperasi kooperasi sebagai orang jaman dulu menjadikan kooperasi itu bagian dari penggerak awal ekonomi bangsa jadi istilah orang Indonesia gotong royong kerjasama atau kerentek ringan sama di berat sama dipikul ringan sama di jingging yaitulah karakter pengusaha ini awalnya seperti ini ya teori seperti apa mungkin dapat dari Cina atau dari Tiongkok atau dari jaman apa pedagang-pedagang dari Tumur Tengah atau dari Spanyol gitu pasti adalah atau mungkin KOC juga kan banyak jenis yang saat itu menjadi apa bangsa ini mengikuti pola apa yang menjadi kebiasaan dari orang asing maupun memang betul-betul penciptaan dari ide dan jelasan bangsa kita sendiri jadi posgoro dengan semangat lahirnya seperti koperasi lalu bersama-sama menjadi penguatan penguatan dalam kapasitas negara menuju ke kemerdekaan yang memang setelah kemerdekaan ini gimana kira-kira kita mengisi kemerdekaan ini lewat jalur ekonomi ini seperti apa nah inilah posgoro diberikan mandat dari Bapak Presiden Soekarno pada saat itu kepada Mas Isman bagaimana mempertahankan Pancasila memberi penguatan kepada Pancasila dan sebagai Sokoguru ekonomi bangsa di lain sisi terhadapan politik bangsa sejak Indonesia merdeka ada yang disebut dengan fase kemerdekaan selanjutnya adalah fase orde orde lama karena kita ingat dipimpin oleh salah kepemimpinan Pak Karno dan Pak Harto nah disitu elemen-elemen dan instrumen yang dipakai oleh Pak Pak Soekarno terus juga dilanjutkan oleh Pak Harto termasuk Kosgoro ini jadi dilihat fungsi dan peran Kosgoro sangat strategis dalam peningkatan ekonomi kerakyatan pada saat itu selanjut semangat itu dengan digagasnya melahirkan sebuah partai yaitu Partai Golkar yang diharapkan Kosgoro sebagai organisasi yang melahirkan Partai Golkar bersama Soeksi dan NKGR itu berharap ya dari sisi segber sendiri semangat kegotong royongan itu ada di dalam golongan karya jadi tapi menjadi cikal bakar kemandirian ekonomi ini sebenarnya sudah sudah menjadi pokok pikiran Kosgoro itu sendiri Pas Tarsi dan para pendengar jadi hari ini akibat dari polarisasi politik bangsa yang tidak stabil pasca orde baru ke reformasi yaitu bukan hanya dialami oleh Kosgoro saja hampir semua elemen dan instrumen bangsa ini mengalami keubahan contohnya Jenny Polri setelah turun setelah reformasi sudah berpisah ya kan Jenny Polri sudah berpisah terus instrumen lainnya di bangsa ini ya mungkin tadi reformasi kan kita bicara reformasi ini kan bukan ganti presiden saja tetapi instrumen yang dianggap perlu untuk bukan dipisahkan tetapi dibutuhkan pengembangan kita ambil pemikiran-pemikiran yang konstruktif saja jadi jangan kita bilang wah gara-gara reformasi TNI Polri pecah karena reformasi kementerian penerangan dihilangkan karena reformasi inilah itulah pers di bebas seperti gak ada batasannya seperti apa jadi kita harus berpikir secara konstruktif bahwa setiap zaman paradigma politik setiap masanya itu pasti terdiri perubahan jadi ketika kita memahami konsep atau peradaban ya ilmu-ilmu yang orang paham soal peradaban pasti mereka tahu iya kan nah ini kok kayak sekarang contoh kalau terkecil aja orang masih dari sisi ekonomi duit zaman dulu masih 1 rupiah 2 rupiah 5 rupiah sekarang udah 100 ribu 50 ribu itu kan apa itu terjadinya apa terjadinya inflasi kenaikan harga akhirnya mata uang juga naik mengikuti jadi sama ya samalah mungkin mas harusnya dulunya rambutnya gondrong saya juga dulu rambutnya juga panjang gondrong tapi lama-lama udah mulai jadi siklus itu merupakan siklus dan kembali lagi kenapa saya harus gambarkan hal ini menjadikan informasi ini agar mudah ditangkap oleh para pendengar yang saya menyederhanakan analogi-analogi bahwa kosgoro mau dibilang masih bagian dari Golkar atau enggak menurut saya hal itu tidak terlalu penting yang lebih penting disini adalah bagaimana eksistensi kesatuan organisasi serbaguna gotong royong kenapa saya bilang eksistensi karena pemimpin revolusi negara ini mempercayai dibentuknya kosgoro coba instrumen apa yang saat itu Bung Karno harus lahirkan ngobrol sama Mas Isman soal gimana ini kita menciptakan organ-organ instrumen-instrumen untuk ekonomi rakyat seperti apa dengan Bung Hatta diskusi kenapa enggak jenis apa ke apa enggak ada tapi hari ini saat itu kan disebut kosgoro itu kan bukan berarti barang hal yang tidak dikonsepkan sejak awal itu merupakan gagasan para pendiri bangsa ini bahwa organisasi ini akan membantu perekonomian rakyat sekarang kan banyak organisasi ini jadi kita melihat suatu konsep kosgoro ini lahir bukan berdasarkan sikal bakal ini akan jadi badan baru yang nanti membantu pemerintah bukan tapi dia juga bagian dari gagasan negara kalau kita bicara pemimpin negara itu juga sudah mewakili negara pemimpin negara udah ngomong berarti sama dengan negara yang berbicara ya kan terkait fenomena perubahan itu kan tadi kita kembali ini siklus ini paradigma dan hari ini mereka ada yang masih mengatakan bahwa kosgoro adalah golkar golkar adalah kosgoro ya gimana ya saya Alhamdulillah Alhamdulillah karena saya bersyukur tahun 2021 saya udah keluar dari golkar mas tarsi jadi keluar juga yang mungkin mencapai sesuatu yang baik ya dan Alhamdulillah saya jadi ketua umum kosgoro jadi kata orang golkar wah itu gimana berarti gini mas ketum intinya gini kita sepakat bahwasannya kosgoro itu menyadari bahwa kekuatan nasional dan sumber kekuatan kosgoro itu ya terletak di rakyat gitu kan dan khususnya pada ya sekarang kalau kita lihat kaum tani kita punya projek apa itu pangan kedaulatan pangan dan lain-lain tapi ya banyak mangkrak nah tapi ya kemudian kan hal ini diikuti oleh sebenarnya kaum buruh dan lain-lain cuman kadang kita mengabaikan itu gitu enggak kira-kira benar enggak pendapat saya jadi itu yang tepat sekali mas ibarat ya kita ini uang cilik hari ini isunya uang cilik hari ini ngomongnya gotong royong gotong royong gak pernah ngomong ekonomi makro yang di ngomong ekonomi mikro dia termasuk pedagang UMKM sebagian dari gotong royong sebagian dari kosgoro ya kan petani nelayan ya kan pedagang-pedagang kecil itu yang sebenarnya adalah orang-orang kita semua nah itu jadi enggak bisa paradigma ini kayak golkar ya mohon maaf saya bisa sampaikan golkar sebuah parsai golongan karya ya kan nanti kan ini golongan-golongan orang yang punya karya-karya besar terhadap bangsa ini hari ini jadi paradigma perubahan politik politik bangsa negara ini melihat pada bukan partai lagi yang menjadi jualan utama tapi figur figur lagi ditambahkan lagi dengan pemodal iya kan mana partai kalau enggak punya modal mana ada partai iya kan sikap sikap politiknya apa kalau dia sebagai instrumen di bidang politik jika politik dia adalah harus memberikan masukan yang sifatnya strategis kepada pemerintah kita bicara politik aspek ekonomi sosial budaya enggak bisa aman kalau politik negara ini enggak tuntasin cuma cuma sekarang bukan dituntasin tapi ditindakan digeser gini oke jadi gini maksudnya kita kita balikkan lah ke hitoh kita ya kosgoro ini kan organisasi yang ya 2004 pendiri kosgoro sudah menyatakan dengan tekat bulat tidak berafiliasi pada partai politik dan tidak menganut ideologi selain Pancasila dengan dasar UUD 1945 Undang-Undang Dasar 1945 nah ini kan ya senada ya kalau saya lihat beberapa pidato yang disampaikan Ketua Memimpinan Pusat Kolektif kosgoro karena mau enggak mau kita generasi muda kosgoro kan harus ke situ ya Bapak Aryono Isman pada penutupan musyawarah 6 nih kalau enggak salah 2016 kosgoro sampai saat ini tidak berapirasi dengan partai politik manapun nah Mas Kentum sampai detik ini nih kita di asos yakitsikan samalah kayak tadi Anderbo satu kata Mas dari Mas Ketum GMK ini dimana sih itu Mas Ketum ya jadi generasi muda hari ini semua kalimat yang dilontarkan isunya generasi muda generasi muda dan generasi muda kita sudah unggul dari satu poin isu kalimat dua kalimat yang hari ini sangat populer yaitu kalimat generasi muda dan organisasi kita bernama generasi muda kosgoro artinya kita gak ngobrol masalah politik tetapi politik di kita adalah politik bebas aktif silahkan teman-teman mau di warna hitam putih hijau biru di langit yang kuning bukan langit yang biru ya langit yang kuning jadi golkar sudah selesai kita sudah gak ada urusan dengan golkar lagi ya saya sampaikan kepada seluruh para pendengar follower secangkruan bahwa kosgoro dan dalam hal ini generasi muda kosgoro kita sudah gak berafiliasi atau bekerjasama dengan partai kolkar jadi hari ini kita tetap berpedoman pada pedoman perjuangan dan kita berdasarkan tridharma kosgoro yaitu kemudian kerajaan dan solidaritas jadi jelas bahwa kita hanya berafiliasi dengan pemerintah dan rakyat kita sebagai fasilitator antara pemerintah dengan rakyat antara rakyat jadi seperti itu nah oke mas ketum sepakat dengan itu kita tidak berafiliasi kita tidak sebagai underbought tapi kita tetap berpedoman atau kita tetap mengacu pada keinginan rakyat nah mas ketum pada saat pelantikan kepengurusan di PP dulu nih mas ketum ya nah kan mas ketum menekankan pemuda memiliki andil penting dalam pembangunan kemudian peningkatkan sejahteraan ekonomi SDM serta mempersatukan anak bangsa dalam ingai NKRI mas bisa dijelaskan mas karena tidak sedikit dari kita nih yang apa ya kalau istilah milenial ini gagal paham ya ya baik jadi apa yang menjadi visi saya mas bagaimana membangun karakter generasi muda khususnya di Kosgoro umumnya generasi muda bangsa kita pemerintah gak bisa berjalan sendirian pemerintah gak bisa diajak susah sendirian pemerintah gak bisa ditinggalkan sendirian tapi bagaimana kita menjadikan pemerintah bersama Kosgoro membangun visi yang sama kita boleh punya visi tapi punya program dengan pemerintah kita sebagai organisasi kepemudahan harapan kita bukan ketergantungan tetapi tugas dan tanggung jawab kita membantu pemerintah maksud saya tadi ini yang harus kita tanamkan ke seluruh pengurus ini bukan tugas kita di KMK aja bukan kayak Mas Tarsi Mas Tarsi itu siapa oh itu orang dengan orang di Belanegara orang tahu orang di Kemenhan oh Mas Tarsi orang tahu karena backgroundnya jelas untuk kepentingan siapa Belanegara yang Mas Tarsi pelajari Belanegara untuk bangsa dan negara sekarang kita di Kosgoro generasi muda kita backgroundnya apa generasi muda Kosgoro berarti kita berkarakter pengabdian kerajaan solidaritas tridharma pengabdian mengabdi kepada bangsa kepada negara pengabdian ya terakyatan pengabdi kepada rakyat ya kan terlebih khusus solidaritas menjalin hubungan pemerintah rakyat kita sebagai fasilitator nih pemerintah ini niatnya gini loh jangan masyarakat berpikir negatif nih pemerintah rakyat maunya gini loh jangan pemerintah anggap rakyat gak paham ini jadi sederhana aja tapi hari ini konsep-konsep apa yang sudah kita lakukan ya Alhamdulillah di kepengurusan saya ini saya gak mau kita pusing masalah rumah tangga kita harus berpikir keluar ya kan ngapain kita pusing dalam rumah tangga gak bisa ini gak bisa apa-apa gimana kita mau keluar ya kan tapi kalau yang di rumah tangga udah beres ya harus keluar dong pikirannya gak bisa pikiran dari luar kembali lagi ke dalam jadi harus kita keluar gimana caranya iya kan sini mas oke ketua-ketua bidang nih kita ngobrol ya ngobrol cerdas ya kita mau buat kegiatan apa program apa sebagai penerima manfaat siapa iya kan apakah kita buat pelatihan kepada generasi muda di bidang ekonomi kita udah kerjasama dengan diantaranya Jack Lord sebagai vendor UMKM yang hari ini lagi sedang naik-naiknya di beberapa kota di Indonesia dan salah satu direktur utamanya adalah Wakil Ketua Umum generasi muda kuskoro kenapa saya merangkul orang-orang ekonomi di sini jadi kita bicara pasar ekonomi kerakyat nggak usah kita bicara ekonomi yang ya kejauhan lah berat fikulnya besar sih ya kan kalau ekonomi bangsa hari ini banyak spekulasi-spekulasi yang kita nggak tahu kejelasannya jadi harapan saya adalah di lima tahun kepengurusan saya dan kurang lebih tujuh hari lagi GMK akan berulang tahun 45 tahun bukan umur yang mau istilahnya muda mau ke arah tua ya atau apa ya istilahnya udah matang lah dari uasa jadi kalau saya ayo kita buat sejarah sejarah untuk generasi kita karena peradaban akan terus berjalan peradaban nggak pernah berhenti peradaban akan terus berjalan dan ya kita akan buat sesuatu yang baik untuk bangsa ini kita bisa bekerja sama dengan pemerintah di semua sektor apalagi terkhusus di periode saya satu bidang bela negara ya kan itu saya sangat tadi apa yang menjadi gagasan Bung Karno untuk lahirnya sebok bersama Mas Isman nah inilah jadi apa yang menjadi semangat saya ketika bela negara itu harus menjadi satu ketua bidang jadi satu bidang kabit saya bangga ya mungkin saya belum ada di dalam bela negara tapi saya sudah merasa bangga bisa membentuk satu bidang dan itu itu juga bagian dari prioritas program saya jadi saya harapkan pemirsa followers dan peran kita jangan dipatasi dengan ini berat atau ringan tetapi bagaimana kita punya kemauan niat oh saya mau ngobrol sama Mas Tarsi Mas Tarsi mau ngobrol sama saya ya terjadinya apa komunikasi terjadinya sharing informasi terjadinya oh pokok pikiran Mas Mas Tarsi ternyata seperti ini loh mungkin saya belum banyak ngobrol pernah udah sering diskusinya sama Mas Tarsi hampir berjam-jam ya kita tapi kan beda hari ini kita ngobrol didengar oleh seluruh hal lain masyarakat di Indonesia dan pengurus kos guru seluruh Indonesia akan menyaksikan itu jadi semangat Mas Tarsi sebagai kader GMK melalui bela negara melalui memberikan informasi edukasi yang baik untuk kita semua ini bagian dari pengabdian terhadap masyarakat jadi sesuatu itu tidak harus oh ngantar semen ke masjid ngantar saya yang ke gereja itu pengabdian bukan menyampaikan informasi yang benar memberikan men-share komunikasi informasi yang baik tentang visi kita platform pemikiran kita bersama saya yakin oh pikiran kita umum seperti oke kita udah punya instrumen kita udah punya komunitas yang namanya generasi kita udah punya legalitas ya kan di SK men-SK men-Kumal pelantikan kita dihadiri ke men-Pora ya kan dalam hal ini men-Pora kita harus bangga KNPI aja gak dihadiri men-Pora karena ada 4 atau 5 KNPI kan jangankan men-Pora lurah aja gak hadir itu kan jadi seperti itu kita harus bangga jadi prinsip saya gini Mas Tarsing sering saya kasih tau kesama anak-anak jadilah petadi ya kita menanam bibit sepaya ya di kebun kita di ladang kita di lahan kita di sirami di pupuk dijaga dipakai perlindungan biar gak ada hewan atau kenjak manusia harus jaga rawat siram pagi siram sore ya kan pupuk pagi pupuk sore sampai timbulah batang bertambah besar bertambah daun bertambah besar ya dari tumbuhan bisa dibilang bibit dibilang bibit jadilah pohon jadilah pohon jadilah apa kepaya iya kan itulah kosgoro dari Mas Isman membintu kosgoro ya sampai lahirlah organisasi-organisasi dibawah kosgoro seperti generasi muda kosgoro ada hima juga ada hima ya hima ada jema ada bambu khas ada wanita kosgoro dan lain itu yang mana karena ini udah besar nih organisasi tambah di kerode saya lagi jadi empat sayap lagi satsena brigadier motor nah keren itu kamen piral kamen piral ini kamar industri pertambangan dan mineral bayangkan itu itu kamen piral itu fokus untuk mengawal industri pertambangan atau gimana semua industri itu banyak ya kan tapi skala makro gitu jadi yang makro makro juga kita tampung ini di kamen piral kamar industri pertambangan mineral artinya industri itu apa aja ya kan ada teman-teman kita di Jawa Tengah buat sebuah alat berat ada yang lain-lain gitu lah jadi ini juga akan nanti jalan brigadier motor aja udah alhamdulillah udah sebulan kurang lebih sebulan jalan udah beranggota kan kurang lebih seratus anggota nah itu terus koperasi saya hidupkan lagi yang mana ketua koperasi saya tunjuk mas Rudy Lasut waketum IMK yang juga direkter utama Jack Lott biar bisa ada kolaborasi disini ketiga kamen piral keempat saksena baik jadi berpikir kita sebagai generasi muda harus berpikir positif berpikir konstruktif inovatif dan bergerak jangan kita kembali ke urusan makan lagi udah selesai jangan lagi kita ribut di kamar tempat tidur sekarang gimana pegang cangkul ke ladang kangkul kita kita keluar sedikit mas ketum karena tadi mas ketum sebut soal brigadi motor generasi muda kosgoro ini orang atau masyarakat kalau ngeliatkan wah ya motor kita gak ada yang jelek nah ini kan akhirnya akan ke merembet ke mario terus yang sekarang lagi hot itu di padang ya sumatera barat kakak bebe siapa anaknya dan gaya hidup mas ketum generasi muda kosgoro ngelihat flexing dan lain-lain kalau kalau buat saya mas ketum silahkan pejabat flexing kenapa karena rakyat dengan mudah bisa meng-capture itu iya kan meng-capture itu kemudian kita komunikasikan dengan pejabat hukum akhirnya semua akan berbeda mau gak mas ketum benar jadi mas tarsi tadi kita bicara siklus kehidupan siklus politik sekarang kita bicara soal siklus kehidupan sosial bermasyarakat berbangsa bernegara boleh dia berbangsa bernegara di kantor tapi gak sampai di rumah nah ini yang berbahaya karakternya udah udah lari kayak komunitas kenapa kita merekrut atau membentuk komunitas bergali motor agar jiwa sosialnya itu ada wawasan berbangsa bernegara ini itu ada wawasan Pancasila itu ada oh iya saya di komunitas ini berjumlah seratus orang dari suku bangsa agama profesional dari profil masing-masing pekerja swasta serabutan apapun itu ada di komunitas ini kenapa komunitas ini akan membawa mereka pada jalan yang positif agar gak ada flexing-flexing itu lagi tujuannya apa jadi kita mengajar mereka bahwa siklus sosial hari ini semua pada prihatin apa yang disampaikan Bapak Presiden Jokowi bahwa pejabat jangan berlebihan ya kan pejabat artinya berlebihan dalam sisi apa jangan pamer kehidupan yang aneh-aneh sekarang media media sosial ini kan sampai di tangan kita ini kan hitungannya detik iya kan hari ini mas Tarsi di di mana Jawa Barat ya Jawa Barat saya di Papua ya di Papua 2 jam setengah di atas tahun 2000 kan orang susah komunikasi kayak gini cuma dengar suara doang di atas tahun 2000 perkembangan ekonomi siklus teknologi perkembangan teknologi membuat kita bisa ngobrol seperti ini jadi saya mengajak seluruh elemen bangsa dan negara untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak sepantas kawasan kebangsaan itu jangan hanya ada di kantor saja ya kan berjanji kepada bangsa dan negara jangan di kantor saja tapi harus di di ngejewantahkan dalam kehidupan kita jadi ajari anak istri kita ya kan bukan sembunyi bukan bukan juga tetapi kita sudah bersumpah berjanji kepada Tuhan bahwa kita akan mengatakan yang sejujurnya akan mengabdi kepada bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan kepentingan jadi mungkin prosesi pelantikan itu kayaknya harus dirubah bukan kayaknya orang Indonesia ini kata pengamat orang Indonesia ini apa ya istilahnya Tuhan aja dia gak takut tapi Papua Indonesia kan ya Papua tetap Indonesia oke seperti itu karena gini mas ini ada satu buku nih ini adab atau mati ini ditulis sama seorang kawan kebetulan pejabat report ada di Papua saat ini mas Agung Laksamana dan beliau mendukung pemuda Indonesia khususnya di Papua mudah-mudahan nanti mas Ketum bisa ketemu sama beliau nanti insyaallah bisa diskusi dan bagaimana mengembangkan ini menarik mas karena di era disupsi di era perkembangan teknologi ini agak keluar dari tema yang harusnya kita bahas menjelang mas cuman ada ada satu buku yang cukup menarik kebetulan dulu beliau adalah ketua umum perhimpunan humas Indonesia dan saya pengembangan wilayah cabang untuk daerah-daerah di Papua belum terbentuk memang sempat terbentuk cuman ada satu hal yang akhirnya enggak mas terkait dengan teknologi mas kita ini kan sekarang bisa dengan mudah menyampaikan sesuatu hal ke masyarakat ke pemerintah ke yang lain mas satu generasi muda kosgoro dalam posisi kenapa harus viral dulu baru ditangani ini saya butuh masukan dari mas ketum ini karena ini kaitannya dengan karena bela negara itu kan amanah undang-undang ya siapapun itu mau pejabat mau rakyat jelata wajib enggak ada enggak karena itu amanah hak dan wajiban nah mau gak mas itu sebelum nanti kita bicara put emas kemudian kita akan juga bicara tentang dila negara masih panjang ini disana emang udah tengah malam nih sekarang nih udah jam 11.30 ya kalau untuk bicara kepentingan bangsa dan negara kita siap mengorbankan jiwaran mantap nah mau gak mas mas ketum ya jadi begini elemen instrumen bangsa ini apapun aspek semuanya itu penting dalam kerangka berpikir saya bahwa kita mau ngomong masalah ekonomi sepenting-pentingnya ekonomi tetapi sosial juga sangat penting apalagi pertahanan dan keamanan ya kan ini semua berkaitan bersinergi berkesinampungan ya kan jadi gak bisa kita bilang pemuda itu hanya siap di bidang ekonomi aja jadi garda ke depan garda candra di muka ekonomi aja enggak tapi pemuda juga harus mampu pembela negara dan tanah air dan bangsa ini dari Sabang sampai itu itu merupakan tanggung jawab kita semua jadi menurut saya selama ini visi saya adalah semua urusan itu prioritas dari dulu gak ada saya bilang urusan ini gak penting gak ada saya bukan bilang penting dan tidak ya tapi prioritas kalau orang yang gak mengenal saya maka akan dikatakan mas Fajal responnya dingin aja iya kan pasti ya mas Tarsi ikutilah beberapa waktu lalu rame kan kadang diterupi kadang dilihat kita ya emang kayak gitu kita gak pernah merasa paling hebat enggak semua manusia itu diciptakan itu sama sekarang saya mau nanya mas Tarsi kangkung di Jawa Barat sama kangkung di Papua rasanya beda atau sama sama mas cuma sama-sama kangkung tergantung gimana sentuhan kalau emak-emak Papua nyentuh itu beda rasanya itu itu jadi manusia Indonesia ini kata Gus Dur kalau orang masih bicara dari mana asalmu dari mana sukumu ini dianggap umat-umat yang amatir gitu kan jadi kita kalau bicara Indonesia harus jelas ya kita di Papua ini kadang-kadang melihat Jakarta itu melihat Papua itu cuma di mulut gitu tapi hari ini kita meyakinkan orang Papua bahwa generasi muda Kosgoro melakukan musyawara besar di Papua pada tahun 2002 lalu dan terpilihnya kader muda Kosgoro dari Provinsi sebagai sebagai ketua artinya Kosgoro aja udah melihat Papua bagian dari saudaranya kok kita gak merasa bagian dari ketua umum gitu loh jadi kita semua kan bersaudara jadi matahari kan duluan timbul dari timur Tarsi jadi yang duluan karena vitamin matahari duluan apa vitamin E orang Papua makanya orang Papua hitam-hitam karena duluan karena panas kita sekarang seluruh Indonesia hitam karena emang panas kita merampas jadi berbahagialah bersyukurlah kita sebagai manusia Indonesia bersyukurlah berbahagialah kita sebagai keluarga Indonesia bersyukurlah berbahagialah bahwa kita adalah generasi muda yang menikmati kita harus banyak bersyukur jadi maunya Bung Karno kan sebenarnya ini kita harus mensyukuri kemerdekaan kemerdekaan yang hakiki ini saling mensyukuri bukan saling tebas hantam sana-sini ribut sana-sini rebutan mobil dinas rebut rumah dinas mobil dinas yang lalu dipakai siapa sekarang gak dipakai siapa masih jadi bahasan istri-istri tiba-tiba keluar negeri anak-anak main hakim sendiri kayak gak dididik ya itulah sebenarnya yang kayak gitu menurut saya orang-orang yang gak pernah bersyukur sebagai bangsa Indonesia baik mas ketum mas sekarang kita akan masuk ke usia emas ya kalau di 45 tahun ini dari berbagai penelitian kita masuk ke sebuah kematangan mental gmk ini ya dinilai dari sebuah penelitian sudah matang secara mental nah ditambah kita ngadupin pesta demokrasi 2024 nih mas kan seru nih nah menurut mas ketum posisi kita sebagai generasi muda kosgoro yang warna-warni di dalamnya ini bagaimana kita harus mengubarkan semangat tridharma ini mas nah bisa dijelaskan mas ketum ya jadi hal yang fundamental sebagai organisasi kepemutaan kita semua punya perjalanan dalam kehidupan setiap generasi muda itu sendiri jadi jadilah pemuda-pemuda itu yang berkualitas berkualitas itu apa berkualitas itulah jadi pemuda-pemuda yang terbaik terbaik di mata keluarga terbaik di mata teman-teman terbaik di mata organisasi dan terbaik di mata agama jadi pemuda itu harus siap harus siap ber interaksi bersaing dengan pemuda-pemuda lainnya ini di internal aja kita gak mampu bersaing apalagi kita keluar apalagi kita go internasional jadi ini merupakan pelajaran atau obat pahit saya selalu mengatakan yang pahit-pahit dulu mas Tarsi karena pemuda ini kita harus didik dengan visi visimu apa kalian bergabung di organisasi untuk cari CV penambahan CV atau benar-benar mau mengabdi jangan ribut-ribut salam solidaritas salam solidaritas apa yang solid gak bisa jadi kalau mau organisasi ini besar jadi organisasi ini sebenarnya udah besar yang gak besar yang gak sadar-sadar aja pengurus-pengurus gak dewasa masih suka inilah suka berfantasi hal-hal yang kekanak-kanak padahal rakyat itu ngeliat generasi muda-gurus gore itu luar biasa oh iya iya kan kita melakukan konsolidasi organisasi aja di Papua kata orang para traveling ke Papua mending kita ke Singapura mending kita ke Jepang iya kan Papua udah mahal kita buang energi buang duit iya kan tapi menghasilkan orang-orang yang gak berkompeten waduh rugi banget gitu tapi ya saya percaya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita dan menjaga kapal besar ini mencapai empat lima tahun tantangan kita masih jauh ke depan ya saya ingatkan seluruh generasi muda-gurus gore dimanapun Anda berada bahwa berbuatlah sesuatu yang positif ya berbuatlah untuk kepentingan rakyat kepentingan organisasi dan kepentingan diri kita sendiri kita gak menafikan itu apalagi di era politik besok ya disini kan kita banyak belajar paradigma politik bangsa kita dari pasca reformasi main di 99 main di 2004 main 2009 2014 2019 sekarang ini 2024 seperti apa yang kira-kira menjadi parameter berpikir generasi muda pasguro kita silahkan kita punya hak memilih ya kita dengan politik bebas aktiv pasar semua jadi kita gak 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 kaku tapi kita fleksi banget jangan gara-gara politik organisasi ini harus berhenti ya ini pemikiran ini orang-orang hebat loh malu lah kita sama orang-orang hebat tapi ini menarik mas mas ketum aku cut sebentar mas kalau umpama tiba-tiba Tarsi Kaputra ketua bidang pengembangan ketua bidang bela negara mengedepankan warna merah umpama dan kemudian yang lain menyerang dan seterusnya ya kalau saya sebagai organisatoris tentu gak apik untuk bersikap seperti itu nah gimana harusnya yang kita lakukan mas ketum jadi politik Indonesia ini ngeri-ngeri sedap ya kenapa saya bilang ngeri-ngeri sedap karena politik hari ini di zaman demokrasi mengajarkan bagaimana politik ini bebas dalam berekspresi inilah politik di zaman demokrasi beda di zaman sebelum reformasi ya kan politik otoriter politik otoritarian politik hanya menguntungkan kepentingan tertentu itu semua merupakan politik baik menggunakan sistem atau apapun polanya yaitu bagaimana skema yang dibangun untuk menciptakan opini publik ya sehingga menjadi benar-benar ramai menjadi pembahasan yang yang luar biasa ya mulai sebulan kalau gak salah saya belum Pak Ganjar dikasih songkok ya atau kopian mandat 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 dari ketomum PDIP Pegawati langsung hari ini viral semua berita politik ya kan padahal sebelumnya oh terketiki orang menganalisa kiri kanan kanan kiri atas bawah ada yang selalu ngikut tiap hari Pak Presiden tapi tiba-tiba ada yang dikasih mandat itulah politik mental kita harus siap baik sebagai apa yang ikut meramaikan pesta demokrasi kita juga harus mengedepankan persatuan bangsa karena hal itu jauh lebih berharga daripada keributan jadi kadang-kadang orang zaman sekarang ini gak tahu otaknya itu kemana dia gak tahu dia gak tahu bapaknya ini menjaga kemerdekaan ini kan dengan meredam nyawa harta ya kan gak tenang ini Belanda atau kompeni atau kolonial datangnya dari mana gak pernah berfikir itu sangat disayangkan jadi menurut saya kita di GMK bebas aktif silahkan tapi tidak harus kita berada argumen yang konstruktif ya kemampuan calon-calon silahkan dibahas tapi tidak mengejek satu sama lain kita menjaga kaedah-kaedah organisasi wajib kita mengikuti perkembangan politik saya gak pernah bilang jangan ya silahkan si mas Tarsi punya calon siapa silahkan saya punya calon siapa juga jangan marah ya kan saya udah ngomong jadi sebelum nanti saya akan keluarkan apa himbawan kepada seluruh pengurus baik keluarga besar maupun pengurus silahkan saya gak melarang kalian ya kan kalian mau ikut saya terima kasih gak ikut yang salah ya kan tapi kita harus fair-fair ya kan jangan karena wah beda pilihan wah saya gak suka si pajak ketuk kita ya kan mas Tarsi banyak kejadian kita lima tahun lalu betul saya di Papua ya terjadi di DPP kan jadi intinya semuanya baik kita harus menjalin hubungan baik di pemerintahan swasta jadi intinya generasi muda kosboro bebas aktif silahkan berpihak tapi jangan bawa ini ya mas ketum ya ya secara personal mau dukung A, B, C, D, E, F, J, H monggo tapi jangan sampai kita berantem di dalam ya kan kasihan kalau kita enggak dapat kursi jabatan apa-apa kita berantem rugi kita kan kalau kita dapat satu menteri alhamdulillah alhamdulillah kalau enggak dapat menteri untuk apa kalau enggak dapat direktur tidak usah jauh-jauh menteri caleg dulu wakil menteri wakil menteri caleg jangan jauh-jauh wapres karena generasi muda kosgoro sudah 45 tahun nih mas iya kita juga organisasi masa masa kita cuma mau dapat jabatan iya masa cuma wakil menteri ya minimal wapres jadi gini mas ketum bicara soal GMK ya lah sekarang bicara soal mas ketum dulu deh mas ketum nih sehari-hari kan di Papua iya mas ketum ya mas bisa diceritakan nih dinamika yang terjadi di Papua karena saya baru tiga kali nih terakhir itu 2014 nah sekarang Papua itu ngeliat Indonesia seperti apa sih mas ketum dari sisi aspek apa nih aspek keperpihakan pemerintah terhadap Papua pembangunan oke infrastruktur oke dan lain-lain jadi jadi persoalan kemarin hari ini dan yang akan datang saya lupakan persoalannya yang tidak yang tidak pernah berubah penyelesaian hari ini permintaan orang Papua ini kan gak banyak saya sering sampaikan di beberapa diskusi bahwa hari ini saya kembali ke pemerintah dulu ya Pementerian Pusat Presiden Jokowi hari ini mengembalikan kepercayaan Pusat dan daerah Presiden khususnya beliau sudah menginjakkan kakinya ke Papua kurang lebih hampir sudah 14 kali selama sebagai Presiden Biasa Presiden-Presiden terdahulu kurang lebih 5 tahun satu periode baru satu kali di Papua jadi kalau diakumulasi jumlah Presiden yang menginjakkan kakin di bumi cendrawasi terbanyak hanya Bapak-Bapak jadi persoalan Papua sebenarnya bukan persoalan kompleks semua manusia pasti membutuhkan yang namanya kemerdekaan artinya konteks kemerdekaan ini adalah kemerdekaan dari kebodohan bukan kebodohan orang-orang Papua itu gak bodoh tapi mereka sering mengatakan kita ini diperlakukan diperlakukan kebodohan seiring dengan perkembangan teknologi orang-orang Papua sudah dapat mengakses informasi mengakses pendidikan dan juga program-program kepala daerah di Papua hari ini mampu mencerdianakan S1 sampai ratusan sampai bahkan ribuan dibiayai atau dibiasiswakan S1 S2 sampai S3 jadi dari sisi pendidikan pemerintah pusat juga sudah membuka akses disamaratakan bahkan penerimaan P3K guru penorer dan lain sebagainya juga sudah keberpihakan kepada distribusi guru dan Papua bagai untuk menghilangkan stigma pembodohan tadi nah itu ya Alhamdulillah saya sebagai orang di Papua juga mencapkan terima kasih kepada pemerintah yaitu Bapak Presiden kita Bapak Joko Widodo yang telah memberi perhatian yang selanjutnya adalah perhatian pertama terkait pendidikan perhatian kedua terkait dengan infrastruktur jadi infrastruktur di Papua ini sejak zaman Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Gubernur Papua terjadi perubahan pembangunan yang sangat luar biasa di sebuah tanah Papua jadi mungkin Mas Tarsi sudah sering balik dia lihat gedung-gedung kan dulu kan Bang Papua doang kan ya gedung terbesar di Jepura kan sekarang saya sudah di rumah Pak Lukas ya dua hari dua malam sudah banyak hotel sudah banyak kantor yang berlantai jadi saya bisa katakan program infrastruktur termasuk infrastruktur olahraga Papua Stadion Lukas Senembe merupakan Stadion terbesar kedua setelah keluar abukan mana dijadikan rumah PON 20 pergelarannya di tahun 2021 Alhamdulillah berjalan lancar dari si sektor kesehatan nah ini yang menjadi permasalahan di Papua ini menurut saya tiga besar pertama pendidikan kedua kesehatan ketiga ekonomi keluarga ya ini ekonomi keluarga jadi beberapa waktu tahun lalu saya menyampaikan konsep ini pada almarhum mantan kabinda Bapak Dispektor General eh Mayor General Putudani ianya beliau memanggil saya dengan beberapa aktivis menjabarkan Papua ini seperti seperti apa saya tidak pernah buka kemana mana kecuali saya dipundang dipanggil ditanya itu saya ngomong saya tidak suka asal asal ngomong soal Papua karena saya tidak berani kan Pak persoalan Papua ini bukan persoalan yang yang bisa kita gembar-gembar kemana-mana jadi jadi tiga faktor ini pertama kesehatan itu manajemen kesehatan di di zaman Bapak Jokowi dan Pak Lukas ada perubahan yaitu tentang keberpihakan di bidang kesehatan termasuk anggaran pemerintah juga ya pendidikan dan kesehatan menjadi hal yang terfokus jadi sama persoalan daerah lain dengan Papua hampir sama aja cuma yang ketiga ini ekonomi rakyatan yang ini yang luar biasa jadi saya sampaikan ke Amartum Mayor Jenderal Kepedani di Bang di Papua itu dibutuhkan satu intervensi pembangunan itu di bidang ekonomi saya namakan intervensi pembangunan jadi dia langsung ke rumah-rumah gak lagi lewat gak lewat kementrian turun lagi kayak sekarang dena desa ya lewat kepala desa baru didistribusikan kalau saya enggak persoalan-persoalan Papuanya mungkin sedikit beda contoh Mas Tarsi orang Papua saya harus datangi ya kan jadi gak perlu survei usahlah pekerjaan Republik ini kan terlalu banyak survei survei studi studi terlalu banyak uji emisi uji kelayakan terlalu banyak teorinya terlalu banyak jadi langsung datang datang ini program khusus Bapak Presiden melalui Inpress contoh ya konstruksi Presiden untuk ke rumah Pak Tarsi kita lihat dari luar Anda ekonomi menengah contoh Anda tidak punya Anda punya satu sepeda motor buntut Anda punya TV tabung kursi biasa Anda kategori sederhana sangat sederhana ya kan rumah sangat sederhana Anda nggak punya AC ya memang kalau orang nggak punya AC masih dianggap sangat sederhana kalau punya AC satu mungkin baru dikatakan sederhana ya kan jadi langsung di situ Bapak punya atap yang bocor yang mana ya kan ini Pak bahwa punya kamar mandi toilet atau WC modelnya gimana ini kita udah rancang ini instruksi presiden ini contoh toilet seperti ini Pak ya kan ini contoh atap seperti ini Pak ini contoh dapur seperti ini Pak terus jendela pintu yang penting dia terlindungi kalau Bapak setuju ya kayak itu program beda rumah tapi ini sifatnya bukan kayak beda rumah bukan sosial-sosial juga Bang tapi lebih pada perhatian pemerintah dalam hal ini presiden walaupun itu sebagai wilayah kampanye silahkan tetapi orang mau katakan itu politik kampanye silahkan tapi saya mau mereka langsung ke rumahnya Mas Tarsi Mas Tarsi di sini tanahnya aman tidak udah sertifikat saya ada walaupun di bank kayaknya gak ada masalah ya kan Mas Tarsi tanda tangan pernyataan kami mau rehab rumah Mas Tarsi jadi tukangnya di bawah konsultannya udah ada jadi langsung di ini sketsa 3D iya kan budgetnya ini bos rumah ini setelah kita perbaiki keramik dipasang habis 50 juta contoh kan udah kamar mandi udah rapi udah pasang keramik lantai dapur kamar tidur ulang kamu udah keramik udah dipasang lampu-lampu listriknya udah dinaikkan wattnya jadi pemerintah tanggung tengahnya ini khusus Papua atau Aceh yang terima khusus saya rasa Mas Tarsi terus kedua pendidikan di sekitar kampung dia dia SD sampai SMA harus keras bahkan di sekolah menyiapkan sarapan maupun makan siap orang tua jangan lagi pikirin anaknya aduh kesian kan susah mau bersaing ekonomi dengan seluruh saudara dari luar Papua kan susah iya kan paling usahanya ya mas harus kita tahu tulang gadagang final sayuran juga kalah sama saudara yang lain jadi anak-anak mereka dulu diurus sama negara sekolah anak dia lima jadi kalau udah lulus satu satu udah jadi orang berarti tanggungannya satu negara lepas satu lagi gitu jadi sampai SMA gitu kesehatannya dijamin dari sakit pilek sampai operasi apalah operasi sesarlah ditanggung oleh pemerintah dan itu gratis saya rasa orang Papua cukup iya kan masalah kita orang Papua itu kan lebih kasihnya sejauh orang buat baik sama dia dia lebih baik dari orang yang orang beri tapi ketika orang jahat ini dia jauh lebih jahat orang Papua itu gak pernah bunuh orang tak ada coba Mas Tarsi lihat aja yang terjadi kan pasti tau lah permainan proyek-proyek keamanan di Papua bagaimana membuat Papua ini terus membarang ya kan apinya udah disiram sama Pak Jokowi sudah disiram air udah pakai water cannon juga tapi masih dikipas terus sama kelompok-kelompok yang lain jadi kalau mau rapikan Papua pemerintah harus melakukan intervensi pembangunan itu seluruh kalau pendidikan kesehatan udah saya lihat udah berjalan ya sama APBN maupun APBD juga difokuskan 30% pendidikan dan kesehatan ya kan ini konstruksi jadi tapi Presiden harus membuangkan impresi jadi ini jawaban atau klarifikasi atau informasi yang saya sampaikan terkait dari sisi aspek pendidikan kesehatan infrastruktur atau sosial di tanah Papua dan solusinya yang saya kasih setelah itu Mas Tars baik Mas Ketum jujur kalau bicara Papua walaupun saya baru tiga kali itu memang saya kenal secara personal beberapa kawan di Papua yang memang berat untuk menyamakan kondisi atau apa ya diterimanya keluarga saya di Papua untuk diterima di Jakarta atau di Jawa yang selama ini dipersepsikan seperti itu tapi gini Mas Ketum jujur kadang persepsi yang saya atau kita pemuda yang berserikat ini takdanya menjadi perhatian pemerintah sampai saat ini walaupun sudah ada satu capres dua capres dan ada mungkin nanti akan ada capres lagi misal sebut ya soal hak dan kewajiban kita yang diamanakan undang-undang namun jauh dari api jauh api dari panggang Mas Ketum ini agak 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 sensitif tapi perlu perlu Mas Ketum jawab juga nih jauh api dari panggang semua capres yang ada saat ini atau yang nanti akan ada lagi itu pasti akan bicara soal oh kita akan dukung pemuda kita akan dukung A kita akan dukung B kita akan C nah ini kembalikan bagaimana kita generasi muda kosgoro sudah di 38 provinsi 4 provinsi baru di Papua ya kalau ini sampai tidak dapat perhatian kan ya mau gimana lagi gitu Mas Ketum ya sambil ngopi sambil ngamil gak apa-apa apa-apa disini gak ada disitu ya jadi Mas Tarsi kita di Papua juga gak pernah merasa kita harus selalu diperhatikan jadi ya kami lahir gak ada yang mau gak ada yang bisa memilih dia lahir dimana gak ada yang bisa memilih dia tinggal dimana gak ada yang bisa memilih dia beragama apa-apa sekali mendapat hidayah dari wakubasa jadi memang kalau kita flashback Papua ini dari sejarah Papua ini di perut bumi Papua ini melahirkan sumber daya alam yang begitu pantas jadi orang yang gak pernah baca buku sejarah pun pasti tahu kenapa John F. Kennedy harus dibunuh kenapa Bung Karno harus dilengsirkan ya kenapa Hiroshima dan Nagasaki harus dipomatok saya rasa semua kita paham jadi kalau hari ini perhatian pemimpin bangsa kita dari zaman awal Republik ini merkaikan sampai hari ini kenapa persoalan Papua menjadi sebuah persoalan karena tadi jiwa pemimpin kita yang gak aman yang ada di pikirannya hanya bagaimana keluarganya bisa kaya turun ke anak cucunya gitu kan yang punya lahan diusir melawan dibunuh ini realita selalu saya sampaikan orang Papua juga suka ribut yang memelihara keributan ini siapa siapa yang sering lempar anjing yang sedang di dalam kandang mengaung terus pasti anjing marah jilem pertuk itu anjing yang gak punya akal yang hanya punya nafsu apalagi imunsi yang punya akal mereka sampaikan hari ini banyak terjadi pembunuhan baik aparat maupun masyarakat dibunuh oleh apapun itu separatis organisasi populer mereka tetapi orang tak dikenal segala macam stigma ini kan kita harus tahu di Amerika ini kalau di di luar negeri kalau orang paham tentang geopolistik hukum dan kemana di sisi itu buatan siapa paham asla abu sayaf lah dulu kita dengar istilah macam-macam bukan hanya di Indonesia di luar Indonesia pun banyak ada kelompok-kelompok dianggap melawan di persoalan Papua ini bukan persoalan yang rumit sebenarnya kita harus sederhanakan tetapi bukan kita menyederhanakan persoalan itu lagi kan banyak hari ini orang menganggap kita sederhanakan aja mereka pecah-pecah aja di beberapa provinsi biar gak ribut tapi akhirnya apa malah masih ribut juga kan berarti kan bukan solusi betul gak Mas Arsien jadi solusinya adalah jangan bertanya sama elit susah elit pasti cari jalan pintas kalau gak untung kapan kita mau rampok ini Papua daerah ini kita udah buat jadi tempat atletik mau lari cepat mau lari maraton ada semua disini permainan jadi persoalan Papua ini orang Papua juga manusia dia butuh yang namanya dihargai dihormati orang Papua ini juga punya hak asasi manusia nanti kan kayak kita yang lahir besar Papua aja kadang kena rasis apalagi saudara-saudara yang fisiknya berbeda saya pernah mendapat satu kali rasis salah satu tempat inilah tempat hiburan di Kota Jakarta waktu itu kejadian kalau gak salah udah lama udah kurang lebih 10 tahun lalu itu baru 3 hari sebelumnya ada perkelahian antara anak-anak Sulai Timur gak tau Maluku atau MCT gak tau jadi dampaknya ke kita saya masuk cuma mau nonton live musik saya ditahan mas mas gak bisa masuk saya bilang gitu dia bilang gitu wah alasannya apa saya nanya balik kok teman saya yang satu bisa ternyata emang teman saya anak Bandung putih ya kan wah saya bilang wah ini gak benar mas ada apa gak baru 3 hari lalu terjadi perkelahian seperti ini nah ini seperti contoh terjadi Papua artinya yang ribut dimana yang dimana yang ditangkap yang ditangkap yang dimana yang ribut dimana jadi stigma ini udah udah terbangun ya saya juga gak bisa salahkan tadi perkataan atau gunjingan atau apapun teman-teman kepada kita Papua cuma yang kita harapkan satu adalah semua ciptaan Tuhan ya satu kedua kita selalu teriak Pancasila Pancasila ya di negra tunggal liga dari Sabang sampai Merope tapi gak semua tapi gak semua teman-teman di luar Papua berpikiran seperti rasis yang tadi jadi itulah contoh-contoh bahwa perasaan seseorang itu kita yang lahir besar di Papua itu udah ditahu pengenan mereka itu seperti apa mereka gak pernah ganggu kita mereka gak merasa apa ya membuat suatu kesalahan semuanya samalah manusia Indonesia ada baiknya ada juga yang harus jadi narat pidana menjahat ada yang harus jadi imam harus ada yang jadi pendeta juga sama aja cuma ya itu lagi-lagi penanganan Papua ini harus tadi jangan sampai di jaman Pak Jokowi ini terjadi jadi paradigma pemimpin sebelumnya yang tidak dipatih penanganan Papua sebenarnya saya bukan mengarahkannya tapi siapapun presidennya harus mengikuti cara cara kepemimpinan Pak Jokowi jadi ya silakan cuma istigma orang Papua memang agak sedikit kurang pas dengan yang dari latar belakang militer itu biasa tapi orang Papua juga gak suka partai yang pemenang juga tapi orang Papua itu melihatnya figurnya siapa yang mampu merebut hati hati orang Papua siapa yang mampu merebut hati orang Papua jadi itu sama mungkin Mas Tarsi pernah pacaran istri saya mau apa pacar saya mau apa kan Mas Tarsi harus gunakan strategi-strategi kalau mau makan bakso mau minum es cendol kan pasti Mas Tarsi lakukan penting dia senang kalau dia kalau udah senang yaudih mau sama saya ya minimal ya mau ngobrol ya udah-udah direspon jadi sebenarnya sederhana aja cuma sering dianggap hal yang kompleks yang gak selesai-selesai jadi ini tugas followers dan pemirsa cangkruan juga pentingnya informasi jadi saya baca beberapa aspirasi dari teman-teman podcast terkait produk hukum ya jadi saya melihat bahwa ada positifnya ada negatifnya sebenarnya sama aja semua aspek punya cuma ya kan negara kan bisa mampu melihat mana media-media mainstream yang mampu memblow up hal-hal yang positif kan pasti jadi jangan samaratakan lah semua media kita kan punya apa apa otoritas ini juga kan internet juga kan ya jadi otoritas itu lain jadi ya kita mau gimana kayak gini mau dibatasi orang juga udah gak pernah nonton TV ya kan orang lebih senang nonton Youtube nonton TikTok itu ini seperti itu Mas Ketung sebagai penutup nih ini sebagai penutup lagi nih ya kok dibangun sih ya monumen Mas Isman di Papua untuk apa dan sebenarnya pesan untuk pemuda Indonesia karena gini Mas sorry sejak PMP pendidikan moral Pancasila dihabis dan itu mengikuti sudah tidak adanya lagi apa namanya nilai-nilai Pancasila itu apa butir-butir P4 akhirnya kita jauh dari moral Indonesia nah makanya dibangunlah menara monumen Mas Isman Mas Monggo Mas ya jadi sebelum saya menjawab pertanyaan ini dari lubuk hati paling dalam kalau saya mengingatkan Mas Tarsi tadi Mas Tarsi menyampaikan beberapa penyampaian saya menjawab Pak Tarsi Al-Fatiha jadi Pus Goro ini merupakan penciptaan dari maha kuasa terikan petunjuk kepada Isman dan Presiden-Presiden kita terdahulu untuk melahirkan sebuah instrumen besar organ besar di dalam Republik Malaysia jadi Mas Isman merupakan sokoburu merupakan pemimpin besar pahlawan sosional yang menjadi motivator pemimpin terdahulu sampai hari ini namanya Tati Pernak Kudar dengan semangat tegus-tegus seluruhan dan semangat pengabdian dengan semangat mencintai beliau ke saya dan teman-teman di Kota Perniat membangun Monumen Pahlawan Saksional Mas Isman yang berada di Kota Jepra Alhamdulillah peletakan batunya perpertepatan dengan tanggal 1 Januari hari lahirnya Pertama pada 21 Januari 2022 Pembangunan itu selesai pada tanggal 1 Maret 2023 sebelum pelaksanaan perhelatan syawara besar nasional generasi muda Pertuara yang mana Papua menjadi tuan rumah yaitu Kota Jepra pelaksanaan kurang lebih menteman dari daerah hampir seminggu di Jepra pelaksanaannya oleh tanggal 7, 8, 9 3 hari di Jepra semua melihat secara langsung pembangunan di Papua pembangunan sumber daya manusia Papua melihat bahwa Joro berada di hati orang pekuah mendapatkan tempat hati orang untuk itu sejarah yang kita sudah buat jangan kita besar jangan kita kebaikan semangat semangat yang ditoreh oleh pendiri fasisman sampai hari ini masih terus berkipas terus berjalan tak ada yang tidak walaupun banyak tantangan dan itu bukan hanya poskoro berusaha yang mendapat tantangan tapi banyak juga organisasi kepemuda yang kita akan berkata organisasi kepemuda jadi jiwa dengan semangat patriotisme masjisman lahir dan bangkit di seluruh dan juru bumi Indonesia Pak Inggris Sabang Tentrop harapan kita sekolah generasi muda bahwa kita mempunyai sosok pahlawan yang benar-benar nyata sosok pahlawan yang mempunyai anak dan cucu sendiri dari Pak Yono Awana Baro dan lain jadi kita masih ada pada generasi beliau generasi ketiga beliau jadi kita harus bangga karena kita bukan organisasi yang lahir di pengerja bukan organisasi yang lahir di atas hawan kekuasaan bukan organisasi yang lahir di atas tempat kelacuran politik dan bukan organisasi yang dilahirkan di atas kegalauan tidak kemampuan keputus asaan tapi generasi muda dan kosgoro pada khususnya dilahirkan dengan semangat berjuang untuk mengisi kemerdekaan di bidang ekonomi melalui melalui kooperasi terakhirlah kooperasi kosgoro terakhirlah kosgoro terakhirlah generasi kosgoro dengan harapan bahwa setiap ide gagasan yang tertuang dalam visi kerja organisasi dapat memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat baik kepada bangsa dan kepada negara begitu imbauan saya kembali kepada rekan-rekan mas semua followers dan keruan bahwa itulah sendiri organisasi kami organisasi yang banyak melahirkan pengetahuan terbesar organisasi yang tak pernah meminta untuk dilihat tapi sudah banyak melahirkan pengetahuan terbesar karena kami sudah terbiasa terlatih terlatih dengan menggunakan kemampuan berpikir terlatih dengan menggunakan kemampuan kekeluargaan terlatih dengan asas pengabdian kerakyatan solidaritas dan semangat itu tertuang dalam pengetahuan perjuangan tertuang berdasarkan asas pengetahuan jadi generasi muda kejuruh harus tetap memperjuangkan apa yang menjadi cita-cita mas Ismail dalam mimpi besar beliau kepada bangsa dan negara kita Indonesia terima kasih Mas Ketum bisa jawab nggak satu pertanyaan dari Gunung Kidul nih Mas karena Gunung Kidul belum ada generasi muda Kosboro ternyata Papua mau tetap merdeka atau lewat generasi muda Kosboro Papua akan tetap NKRI ini namanya Sabila wartawan Indonesia di Gunung Kidul ya orang nanya boleh lah Mas walaupun siapa itu ini nomernya udah aku simpan nanti akan aku komunikasi kalau bisa bikin DPW atau DPC di Gunung Kidul ya DPD Kabupaten ya Kabupaten Gunung Kidul itu Kabupaten dan ya Gunung Kidul luar biasa tanah kelahiran saya Mas Ketum jawab dulu sebelum saya tutup deh jadi seperti manusia yang terlahir dari awal saya sampaikan kita gak pernah mendilik kita dimana kita lahir kalau kita sudah terlahir sebagai bangsa Indonesia kita harus mencukuri nikmatik jangan-jangan kita menjadi bangsa yang hanya membawa beban tidak membangun bangsa ini jadi Papua masih dan akan tetap menjadi bagian dari Republik Indonesia dengan harapan pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia menjadikan Papua bukan anak fungsu bukan saudara yang tertinggal tapi saudara sebangsa demikian nah mas banyak nih dari Gunung Kidul ternyata gini mas Papua adalah kunci dari kebangkitan Indonesia diharapkan dari Papua kita bisa bangkit untuk mendapatkan perubahan ya oke kalau kita bicara soal perubahan kan tapi oke lah jadi gini terima kasih teman-teman di Gunung Kidul nanti aku jawab mudah-mudahan teman-teman di Gunung Kidul saya tanggal 10 insya Allah mas ketung tanggal 10 Mei saya ke Gunung Kidul ketemu Bupati dan saya akan bentuk DPW atau DPC atau apapun itu di Gunung Kidul terkait generasi muda tapi memang lintas warna dan apapun itu untuk Indonesia yang lebih baik jadi Mas Setum saya sebagai ketua bidang bela negara mohon maaf kalau selama ini belum bisa meramu ya menjahit apapun terkait dengan tujuan kita yang diamanahkan undang-undang dasar negara Indonesia ya terkait dengan bela negara karena ya pemerintah kita melalui saya sebut aja Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang membadani bela negara kemudian wantanas dan termasuk dimana Mas Ketum dapat pendidikan di lemanas karena itu kita bicara tentang bela negara mudah-mudahan after ini Mas karena bela negara itu kan hak dan kewajiban hak dan kewajiban itu kan kita gak boleh mengelak apapun itu Papua tetap Indonesia Kaltim tetap Indonesia walaupun banyak hal yang jujur Mas tadi siang saya banyak dapat komunikasi dari teman-teman di Kaltim terkait dengan IKN dan lain-lain tapi saya pikir itu bagus untuk kemajuan IKN kita iya kan nanti kita bisa aja ngobrol atau dialog bukan hanya persoalan Papua aja persoalan bang saya ini apapun bang kalau kita bicara GMK bang apa tadi diara mana tadi Jawa Tengah tadi ke Gunung Kidul Gunung Kidul gak apa-apa abang kapan ke Gunung Kidul yuk ke rumah saya di Gunung Kidul itu ada 120 pantai 120 pantai yang semua luar biasa dan semua saya sampaikan di channel Canggukan Asik sekilas 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 tentang pantai di Gunung Kidul wisata Jogja bang Gunung Kidul insya Allah gak kalah sama Papua walaupun kalau kita bicara soal pantai Papua saya sudah hitung Papua itu ada sekitar 220 pantai ya oke jadi terima kasih Mas Ketum terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 Itu 10 tahun juga Gak akan rusak Bang Karena itu batu bawahnya Nah itu Bang Ini Kok gak ada bedanya Gunung Kidul Sama Papua Wah ini agak negatif Kok tersingkir juga Yaudah Kita bentuk GMK Gunung Kidul Biar gak ngerasa tersingkir Oh siap Nanti Bang Fajri Dari Papua ke Gunung Kidul Kita akan lakukan sesuatu hal Kita ketemu Pak Bupati lah Dan semua Betul Gitu Bang Sebagai penonton Bang Melihat Kekayaan Potensi ekonomi kreatif kita Baik dari Wisata dan lainnya Papua Gunung Kidul Indonesia dan lainnya Bang Satu pesan aja Terkait dengan Tridharma Tridharma itu kan ada Tiga otomatis Pengabdian Kerakyatan Dan Solidaritas Solidaritas Ini sudah menjawab Semua nilai Yang ada di undang-undang Dasar 1945 Terkait amanat Menurut Ya ini Bila negara Ada enam nilai Tapi Sudah kita rangkum lah Pengabdian Kerakyatan Dan Solidaritas Nah Bang GMK Kedepan Harus gimana Bang Jadi GMK Kedepan Dibutuhkan Orang-orang yang Betul-betul Kemampuan berfikirnya Itu harus Dia keseratan Mas Harus Jadi GMK Kita ini Unik Kita umumnya Dari Timur Regennya Dari Barat Nah Sumatera Kenapa Harus kita Lakukan itu Ketua Bila Negara Dari Gunung Kidul Ketua Bila Negara Gunung Kidul Jadi Semua suku bangsa Ada Ada orang Aceh Ada orang Batak Sumatera Mantan Lampung Medan Jawa Sulawesi Maluku Timur Sampai Ke Papua Papua Artinya apa Mas Mas Tugas kita ini Memang tidak mudah Menjaga Indonesia Dari 34 Bertambah 4 provinsi Di Papua Ya 38 Makanya Saya bentuk Satu Bidang Yaitu Bidang Pengembangan Potensi Daerah Wilayah Timur Kenapa Karena Jangkauan kita Sangat luas Ya Cuma Memang Belum berjalan Diharapkan Insya Allah Tidak lama lagi Masuk Jakarta Kita akan bahas Persiapan Meseorang Kerja Kerja Kita akan Mendesign Program Kerja kita Mendesign Program Atau Visi Misi kita Umum Seperti apa Itu yang harus Diterjemahkan Pengurus Pengurus Sampai Dikat Kecematan Dan saat ini juga Insya Allah Tanggal 9 Kita sudah bisa Launching Website Generasi Mudokos Organisasi Free Keuntungan Untuk Organisasi Jadi kalau Orang kayak Mas Tarsi ini Ada 5 Di GMK aja Udah selesai Kita sudah Rebut Ini Kekuasaan Di Republik Tapi saya Belum Milih Siapapun Kecuali Ketua Umum Generasi Mudokos Saya lanjut Lagi Mas Tarsi Karakteristik GMK Adalah Berpedoman Perpedoman Perjuangan Semangat Spirit Kita Yaitu Pengabdian Kerakyatan Solidaritas Yang menjadi Lokomotif Lokomotif Organisasi Jadi Diharapkan Memang Pemikiran Pemikiran Kader itu Harus Di atas Rata-rata Pertama Udah lulus Dengan Pemikiran Yang Amatiran Kedua Udah lulus Dengan Ketersinggungan Ketiga Udah lulus Dengan Sama-sama Kekeluargaan Yang dilengkapi Kekeluargaan Keempat Udah lulus Dengan Wawasan Kebangsaan Kelima Udah lulus Dengan Jiwa Nasionalisme Kenapa Itu muncul Dari Kemikiran Saya Bahwa Saya Mau Ciptakan Generasi Kita Ini Ada Pada Fase Dimana Kita Ini Ketemu Semua Merupakan Bukan Kemauan Kita Tetapi Ini Adalah Rancangan Dari Allah Subhanallah Yang Yang Masih Memberikan Energi Kepada Gemka Ini Fajri Ketemu Ya Ini Pilihan Allah Pilihan Tuhan Bukan Pilihan Saya Sekali Lagi Sering Saya Ingatkan Bahwa Saya Gak Pernah Sedikit Pun Memimpi Terjadi Ketemu Saya Bilang Ini Adalah Suratan Takdir Yang Harus Saya Nyalakan Gak Pernah Kita Apa Punya Pilihan Banyak Orang Terpanggil Tapi Hanya Satu Yang Terpilih Ya Justru Itu Kita Mungkin Dianggap Mampu Terpilih Seorang Pimpin Itu Karena Satu Dianggap Mampu Mampu Itu Banyak Hal Bukan Masalah Mampu Finansial Tapi Mampu Men Drive Mampu Menyatukan Pola Pikir Yang Berbeda Bedain Jadi Satu Mampu Mengajak Ayo Kita Berjuang Kita Mesti Mudah Kita Nggak Bisa Tidur Tidur Ngomongin Orang Nggak Berkembang Berkembang Yang Harus Kita Ngomongin Adalah Program Mindset Ini Harus Terus Saya Sampaikan Karena Saya Selalu Berkata Apa Adanya Mungkin Menurut Orang Ngomongnya Ini Curhat Atau Enggak Bukan Saya Ngomong Apa Adanya Dari Dulu Oh Kamu Nggak Boleh Ngomong Gini Bos Kamu Boleh Kamu Harus Melakukan Ini Melakukan Tadi Mastar Sudah Memberikan Ruang Luas Luas Kankruan Kepada DPD Dan DPP Silahkan Gunakan Media Yang Ada Di Rekam Rekam Untuk Pengorbanan Mastar Mungkin Disini Kan Soalnya Saya Bilang Apa Yang Sudah Kalian Buat Untuk GEMK Kalau Saya Sudah Saya Sudah Buat Saya Sudah Buat Monumen Mas Kalian Buat Apa Coba Coba Saya Dengar Apa Mudah-mudahan Nanti Dari Kaltin Aceh Sulawesi Dan Lain-lainnya Pengen Ngobrol Di Cangkrukan Ini Bang Jadi Tadi Mastar Semua orang Indonesia Itu Mampu Kita Ini Gak Punya Apa-apa Juga Sama Tapi Satu Yang Kita Punya Modal Kepercayaan Pemuda Harus Punya Kepercayaan Menjaga Kepercayaan Dari Semut Kepercayaan Itu Bukan Ngomongin Orang Gak Laku Pemuda Pemuda Itu Banyak Berfikir Banyak Bicara Beda Kalau Ini Kita Dialogis Kita Mengedukasi Generasi Muda Yang Terbaik Generasi Muda Yang Mampu Melihat Terhadaban Perubahan Terhadaban Perubahan Siklus Ekonomi Politik Sosial Budaya Harus Mampu Harus Siap-siap Melihat Isu Global Isu Bonus Demokrasi Dari 1.0 Sampai 5.0 Kita Ikuti Kita Cermat Kita Bedah Isu Indonesia Sejahtera Isu Indonesia Menjadi Negara Maju Isu Indonesia Menjadi Negara Nomor Satu Target Ekonomi Target Infrastruktur Target Investasi Harus Kita Mampu Melihat Semua Apa Yang Terjadi Persoalan Ekonomi Politik Sosial Keamanan Hukum Harus Harus Benar Benar Tegakkan Hukum Jangan Hanya Tajam Kebawah Tumpul Keatas Kejujuran Hari ini Saya tambah Satu Kemudian Harus Berkata Jujur Nggak Ada Lagi Apa Apa Istilahnya Kalian Menukar Kejujuran Dengan Satu Dua Harus Jadilah Pemuda Yang Jujur Walau Telat Saya juga Jujurnya Telat Sama Tapi Paling Tidak Kita Harus Menjadi Manusia Yang Baik Selain Kita Harus Takut Dengan Kejujuran Walaupun Pahit Harus Kita Sampaikan Seperti itu Jadilah Generasi Muda Yang bertanggung jawab Bepada Bangsa Negara Dan Rumah Tangga Generasi Muda Yang bertanggung jawab Atas Pribadi Kata-kata Dia Menggambarkan Diri Perilaku Dia Menggambarkan Diri Jadilah Manusia Hebat Menjadi Kebanggaan Orang tua Oh Hebat Anakku Bulu Ini Gak ada Yang tahu Saya bisa jadi Ketua umum TPP Gak tahu Tapi Ya itu Suratan Takdir Takdir Allah Mau Mau Diapain Sejam Saya jadi Ketua umum Berarti Saya udah Pernah Jadi Ya kan Nanti Mas Tarsi Harus Buat Video Sejarah GMK Siap Pertama Kedua Sampai Itu Sedang Saya Susun Sedang Saya Susun Tinggal Nyari Data Itu Jempolnya Empat Jadi gini Bang Sebelum Menutup Ini Ada Sertifikat Dari Mahkamah Konstitusi Untuk Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusi Warga Negara Indonesia 2019 Saya lulus Saya sebagai Alumni Lembaga Pendidikan Pancasila Di MK Mas Tarsi Baterai saya Baterai saya Tinggal 2% Gak apa-apa Masih bisa Ini Satu Ini Baru Dulu Saya Sebagai Pengurus Kosgono Saya Sebagai Narasumber Di Mentri Menko Polhukam Untuk Literasi Bila Negara Kapan itu Tahun berapa Ini Belum lama nih Bang Gak ada tahunnya Tapi Saya Pas Mas Ketum itu 2013 Ya Itu Nah Ini Nah kalau ini Sindu Menado Sindu Menado Saya sebagai Pakar Hemas Untuk Komunikasi Bila Negara Nah di Atas Itu Terkait Dengan Praktisi Kehumasan Ada Beberapa Ini Sertifikat Training Untuk VIP Terkait Dengan Public Speaking Jadi Mudah-mudahan Itu bisa Bermanfaat Generasi Muda Kosgono Tapi Saya sebagai Kapit Bila Negara Belum Merasa Berhasil Karena Belum bisa Menjamah Atau Menggandeng Institusi Yang Harusnya Ya Jadi Mas Karsin Bentar Saya potong Jangan lagi Kita melihat Ke belakang Tapi kita Melihat Hari esok Jauh lebih Menjanjikan Daripada Hari kemarin Kementerian Badan Lembaga Akan kita Masukin Semua Kami Siap Mendukung Melalui Tanda Tangan Apapun Itu Kami Mendukung Supaya Semua Administrasi Teman-teman Bidang-bidang Bisa Siap Oke Selamat Untuk Hari Jadi Kita Generasi Muda Kosgono Yang Kumpul Berlima Tahun Karena Ini Usia Mas Ayo Bangkitkan Semangat Tridharma